buat infonya, nah mungkin saya juga mau sedikit flashback lagi nih kan tadi Bapak bilang skill yang dipertandingkan di world skills ini, itu lebih condong ke hard skillsnya gitu Pak nah tapi kalau menurut Bapak sendiri apakah untuk ikut kompetisi ini cukup dengan model hard skillnya aja gitu maka disini soft skillnya jadi gak kelihatan disampingkan ya, aku mesti akuin soft skillnya juga berpengaruh walaupun gak secara langsung ya, kita tahu yang di perlombakan sebenarnya teknis hard skill gitu ya tapi soft skillnya itu ada di mana kalau aku ngeliat soft skillnya itu sebenarnya ada di sebelum bertanding jadi sebenarnya kalau misalnya mau diceritain, kita punya tiga kompetitor bisa dibilang gitu ya, kita sebenarnya punya tiga kompetitor, tapi kita harus ambil dua, karena kita hanya ngeberangkatin dua nah disini soft skill berperan gitu ya terutama kalau misalnya apa bahasanya ya ini kan ada tiga orang nih ya mereka lihat ada dua orang yang lebih jago gitu ya nah biasanya yang satu ini agak sedikit minder ataupun kalau dia bisa manfaatin soft skillnya dengan baik gitu ya si satu ini bisa mengejar juga sebenarnya karena ada ada apa namanya ada ada orang yang yang dilihat di atas gitu jadi dia tahu mau ngejar tuh ngejarnya sampai mana gitu kan ya nah itu disitu menurutku peran soft skillnya ada gitu ya dan sisanya sih sebenarnya waktu lagi oh by the way tiga orang ini yang dari Jakarta cuma satu jadi sisanya dari daerah nah mereka kan harus ngikutin budaya Jakarta juga yang kita tahu bentuknya gitu ya terus sama nanti disananya waktu lagi lombak nah itu biasanya suasana baru gitu ya sulit sulit saat fokus mau ngerjain soal itu ada aja gitu ya hal-hal kecil yang perlu di perlu bahasanya gini biasanya kita main pakai keyboard gitu ya keyboard komputer keyboard komputernya beda nah itu rasanya udah beda nah itu gimana cara mereka bisa tetap punya punya mental gue tetap harus tetap jalan gue harus tetap ngasih yang terbaik dan sebagainya itu perlu perlu mental juga jadi aku rasa soft skill soft skill yang seperti itu ya karena kita tanding ya jadi soft skillnya bentuknya kompetisi berarti intinya buat soft skill saya itu lebih condong ke bagaimana si pesertanya atau kompetitornya ini punya mental yang kuat gitu terus punya kemampuan adaptasi yang bagus betul sekali oke baik-baik dari tadi kan saya nanyanya yang challenge-nya terus nih pertantangannya terus saya pengen tanya gimana sih kesan Pali ketika ngikutin event ini gitu Pak oke apa sih kejadian yang kurang lebih paling berkesan itu buat Pali mungkin boleh diceritain ya paling berkesan sih punya pengalaman ke luar negeri walaupun sebenarnya udah beberapa kali ke Singapura bersama Steve Dugawati itu ya itu salah satu yang berkesan tetap berkesan gitu ya ke luar negeri itu punya apa punya pengalaman baru gitu ya dan pengalaman-pengalaman bertemu dengan orang baru itu sih menurut aku berkesan banget ya mereka ini kan ekspert-ekspert nih ya jadi mereka pasti bahasanya apa ya walaupun mungkin ada yang lebih jago dari negaranya misalnya gitu ya tapi mereka ini salah satu orang yang sudah terpilih dari sistem bentuk sistem yang seperti apa gitu ya dan bertemu dengan mereka banyak banyak hal-hal banyak pelajaran materi yang yang saya dapetin ya waktu lagi diskusi sama mereka waktu lagi dapet sama mereka cara-cara pikir mereka dan dan sebagainya ya kebanyakan sih itu ya sisanya aku rasa mirip-mirip kayak oh ternyata ada makanan ini di Singapura gitu ya jadi pengalaman pengalaman tambahan nih jadinya pengalaman menyenangkan lah oke thank you pak buat sharing kesannya nih pak nah dari yang tadi saya denger Pale itu yang berkesan adalah si Pale ini ketemu sama orang baru gitu ya dari negara-negara lain gitu kalau dari saya mungkin apakah menurut Pale ini dengan kesan seperti itu apakah nantinya membuka peluang bagi negara-negara gitu di ASN supaya bisa berkolaborasi terus bikin mungkin gimana caranya supaya kita bisa berkembang dan juga sustainable gitu jawabannya sih bisa-bisa aja ya tapi karena kita lebih banyak fokus ke apa bahasanya kompetisi lebih banyak berkompetisi jadi sepertinya agak pembahasan masalah sustainable ini agak gak ada aku rasa di forum yang berbeda sih misalnya kayak kemarin topik-topik topik-topik yang dilombakan juga lebih ke arah teknis dibandingin masalah kita punya sustainable ini ya sustainable aku lupa nama singkatannya ya SDG-SDG itu kalau gak salah ya ya itu gak ada jadinya pembahasannya tapi memungkinkan gak jawabannya memungkinkan aja misalnya kita punya case lebih ke yang seputaran SGD itu 17 17 SGD kalau gak salah aku lupa sekian banyak SGD itu dan seterusnya ini aku lihat waktu lagi beda 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 lomba ya tapi masih level ASEAN kemarin mengikuti ASEAN data science explorer nah itu mereka punya topik-topik udah seputaran SDG jadi cukup aku ngeliat oh bisa nih ternyata ya kita coba punya apa punya problemnya dari sustainable biar lebih masuk ke concern ASEAN belakangannya oke thank you pak dan ini mungkin tanya terakhir dari saya pak di sesi ini apakah dari Pak Le punya pesan atau motivasi ataupun saran buat temen-temen BINUSIAN yang mungkin di tahun depan mau berpartisipasi di event WorldSkills ya pertama kalau misalnya temen-temen punya skills pasti itu ya temen-temen bisa ikut tapi sayangnya jalur yang yang BINUSIAN punya itu jadi yang punya acara itu sebenarnya negara kementerian jadi ada dua kementerian dikbut sama kemenaker nah yang apa proses yang mereka lakukan itu negara jadi yang tadi aku ceritain itu dari daerah daerah dibawa ke nasional nasional baru diambil kita kita latihan gitu ya untuk ke WorldSkills nah yang BINUSIAN punya itu ada sebenarnya satu tapi aku gak tau ini masih jalan atau enggak gitu ya jadi sebenarnya kalau gak salah di BINUS itu ada lomba namanya BNSC BINUSIAN Skill Competition kalau gak salah nah kita kita biasanya akan ambil anak BINUS dari BNSC itu jadi kalau misalnya teman-teman punya skill gitu ya dan teman-teman berminat untuk naikin levelnya lah ya jadi kompetisi levelnya naik gitu ya minimal asian soalnya nah itu teman-teman bisa ikut di situ BNSC BINUSIAN Skill Competition dicoba aja dulu ikut gitu ya harusnya kalau menang bisa lanjut oke itu aja berarti ya Pak ya harusnya itu aja sih karena tadi tanyaan terakhirnya udah terjawab dari Pak Lee saya pengen ucapin thank you banget buat Pak Lee karena makasih Steve mengangkan waktunya untuk sesi interview kali ini Pak sama-sama Steve sampai jumpa Pak Lee dadah sukses terus iya thank you ya Pak thank you thank you